Karena memang sudah lama saya tinggalkan karena kesibukan-sibukan yang ada. Siapa yang tidak mengenal sosok yang satu ini? Rutomo Mandala Putra atau lebih dikenal dengan nama Tommy Suharto. Ia adalah putra dari penguasa order baru Suharto, mantan presiden kedua Republik Indonesia. Namanya terkenal antara memiliki harta berlimpah dan kasus-kasusnya kontroversial yang menjerat namanya. Lama tak terdengar kabarnya, lantas di mana dan bagaimanakah kabar Tommy Suharto? Berikut ulasannya. Rutomo Mandala adalah pria kelahiran Jakarta 15 Juli 1962. Ia merupakan anak kelima dari enam bersaudara dari pasangan Suharto dan Siti Hartina. Diketahui bapaknya adalah seorang perwira tinggi Angkatan Darat yang kemudian naik menjadi Presiden Republik Indonesia ke-2. Pemberian nama Rutomo Mandala Putra tak lepas dari peristiwa pembebasan Irian Barat dan Papua dari cengkeraman penjajah Belanda. Saat itu pada tahun 1961, Suharto langsung yang memimpin pasukan dengan nama Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Di lansir dari Viva.com, Rutomo Mandala Putra alias Tommy Suharto tumbuh dan besar dalam lingkungan orang nomor 1 Indonesia. Ayahnya menjadi Presiden Republik Indonesia ke-2 pada 12 Maret 1967 saat Tommy berusia 5 tahun. Sejak saat itu, masa kecil Tommy hingga dewasa dalam lingkungan penguasa tanah air hingga 1998. Kita tahu bersama, kalau Suharto berkuasa cukup lama yaitu 32 tahun ya. Dalam renang waktu itulah, Tommy menjadi sosok penguasa papan atas dalam usia muda. Pada umur 30-an, ia sudah memiliki banyak perusahaan. Diketahui anak dari pemimpin yang fasis ini mendirikan sejumlah sektor bisnis dengan bendera grup Humpus. Mulai dari sektor transportasi, properti hingga otomotif. Bahkan pada tahun 1996, atas dasar ingin membangun mobil nasional atau MOPNAS, penggemar balapan ini mendapatkan fasilitas khusus dari bapaknya. Ia memperoleh Inpres nomor 2 tahun 1996 yang membebaskan pajak pada perusahaan. Saat itu, ia memproduksi MOPNAS Timur lewat PT Timur Putra Nasional yang merupakan salah satu anak perusahaan Humpus. Wah, ini bahan namanya penyalahgunaan kekuasaan gak sih? Tak hanya itu saja, Tommy juga mendapatkan fasilitas lain yang didapati adalah aksi monopoli perdagangan dan pendistribusian cengkeh dari petani ke pabrik rokok melalui badan penyaga dan pemasaran cengkeh atau BPPC. Namun, saat kejayaan Tommy mulai memudar, semua fasilitas yang dimilikinya terhenti pada tahun 1998 yang dimana gelombang aksi gerakan reformasi menuntut turunnya Presiden Soeharto. Dimana dalam masa pemerintahannya, Soeharto dianggap sebagai sumber menjamurnya praktik korupsi kolusi nepotisme atau KKN yang menyeret Indonesia kejurang kebangkrutan. Soeharto pun langsir yang dimana bertanda tumbangnya rezim order baru dan lahirnya era reformasi. Kalau ini, pasti kalian tahu dong? Berakhirnya masa kekuasaan sang ayah mengubah segala kehidupan Tommy Soeharto. Mulai dari masalah bisnisnya dari pemerintah dicabut dan perusahaan moknasnya pun tutup. Kemudian rumah tangganya pun juga mulai terusik. Pernikahannya dengan Pramesti Regita Cahyani berakhir pahit. Dengan banyaknya masalah yang membeliknya, Tommy resmi bercerai pada September 2006. Tak berhenti di situ, masalah pribadi yang lain menghadangnya. Ia juga dipenjara atas kasus perencanaan pembunuhan terhadap Hakim Agung Syarifuddin, Karta Sasmita pada 26 Juli 2021. Sebelumnya, Tommy juga berperkara soal kepemilikan senjata api, amunisi ilegal, dan kasus sengaja melarikan diri. Akibat ulangnya tersebut, Tommy difonis 15 tahun penjara. Terhitung dari 2002 hingga 2017, ia pun menjalani hukuman di LP Nusa Kambangan, dan pun atas keputusan Mahkamah Agung yang meringankan menjadi 10 dan berbagi remisi. Tommy pun baru bisa keluar pada Oktober 2008. Tapi ternyata, ia bisa keluar lebih cepat pada tahun 2006 karena dibebaskan secara bersyarat. Kemudian setelah lepas dari rumah prodeo, Tommy pun kembali menata hidupnya. Tak hanya memperbaiki reputasi dan kerajaan bisnisnya, ia pun juga mulai melirik dunia politik. Tommy pun kembali ke partai yang sama dengan sang ayah, yaitu Golkar. Tak tanggung-tanggung, pada tahun 2009, ia mencalonkan diri sebagai ketua umum partai Golkar, tapi gagal. Walaupun gagal berkarya di partai Golkar, tak membuat Tommy putus asa. Ia pun menerikan partai politik yang bernama Partai Berkarya. Tommy pun berdaulat menjadi ketua umum DPP Partai Berkarya pada periode 2016 hingga 2021. Hmm, tak ada akar, rotan pun jadi. Dari semua anak Soeharto, Tommy lah yang memiliki harta yang paling melimpah. Bagaimana tidak, dia tercatat memiliki kekayaan sekitar 670 juta dolar AS, atau setara dengan 9,7 triliun rupiah. Diketahui, kekayaan tersebut membuatnya masuk dalam urutan 60 orang terkaya Indonesia. Berikut sumber kekayaan Tommy Soeharto yang dikenal sebagai pangeran cendana, karena memiliki kerajaan bisnis lewat grup Humpus. PT Humpus merupakan perusahaan yang didirikan Tommy Soeharto pada tahun 1984. Melalui lama resmi perusahaan, usaha ini bergerak di sektor pelayanan, pesawat charter, pertambangan, distribusi migas dan bahan kimia, pertanian, petrokemikal, properti, hingga manajemen aset. Nilai saham yang saat ini ditaksir sudah mencapai 345 bilyar rupiah. Sementara Tommy menjabat sebagai komisaris utama, di mana Humpus adalah holding dari PT Humpus Intermoda Transportasi, PT Humpus Pengelalaminya, PT Humpus Patragas, PT Humpus Trading. Namun kalau dilihat saat ini, perusahaan ini telah tutup. Tak hanya itu, Tommy juga merambah ke bisnis perhotelan. Petilor Internasional Hotel mulai dari kelas budget hingga bintang 5. Terdapat 4 hotel miliknya yang berada di wilayah Solo. Untuk harga nginapnya, satu malam dibanderol dengan harga sekitar 400 hingga 500 ribu rupiah per malamnya. Sirkuit Sentul adalah arena balapan yang berlokasi di babakan Madang, Sentul, Bogor. Pengelalaman Sirkuit Sentul berada di bawah PT Sarana Sirkuit Indo Utama yang sebagian besar sahamnya dimiliki Tommy Soeharto. Dengan panjang lintasan kurang lebih 4 km yang bisa digunakan untuk ajang balapan skala internasional. Selanjutnya yaitu Tommy juga mempunyai bisnis retail yang super grosir goro yang dikelola PT Berkaryang Makmur Sejahtera dan ia sebagai komisaris utama. Namun, sama seperti Hombos, perusahaan ini tutup sejak tahun 2020 lalu. Perlu diketahui, Tommy juga mengembangkan bisnis properti kelas atas. Selalu satu lewat pengembangan proyek Golf Resort yang bertajuk Black Rock Golf and Resort yang berada di kawasan pariwisata Tanjung Tinggi Kabupaten, Belitung. Dibangun dengan lahan seluas 100 hektare. Sekitar 70 hektare dari lahan bangunan menjadi lapangan golf dan driving range. 5 hektare untuk golf clubhouse dan hotel bintang 4. Serta 25 hektare dijadikan 7 klaster residensial Vila Mewah dengan jumlah 300 unit. Tommy juga diduga memiliki saham 75% di berbagai apartemen dan lapangan golf di Askos, Inggris. Selain itu, ada pun bangunan mewah milik Tommy juga tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Salah satunya adalah vila yang terbelengkalai yang berlokasi di Bali. Kemudian, Tommy juga memiliki apartemen mewah Bangkuluhur City yang berada di Jakarta Pusat. Harga 1 unit apartemen tersebut bisa mencapai 19 miliar rupiah. Selain itu, bisnis penerbangan juga dilakoni Tommy. Gatari Utama Service atau Gatari Air Service adalah maskapai penerbangan yang melayani penyewaan helikopter dan pesawat terbang bagi perusahaan permiyaka. Dan tentu saja, keuntungan dari bisnis ini tidak sedikit. Mempunyai segudang bisnis dan aset, tak menghirankan bahwa Tommy Soeharto gemar mengleksi mobil mewah. Baginya membeli sebuah mobil mewah, hanyalah receh belaka. Kesukaan Tommy terhadap balapan dan mobil sudah santer terdengar sejak tahun 90-an. Bahkan ia pernah mengikuti kejuaraan rally bertaraf internasional pada tahun 1990-an. Diketahui ada dua MPV mewah, yaitu Toyota Velfire dan Apart, dengan harga pasaran sekitar 1 miliar rupiah. Kemudian satu unit Mercedes-Benz tipe C, kelas warna putih, yang harganya 800 juta rupiah. Selanjutnya ada dua Range Rover, yang harga yang masing-masing sekitar 2 miliar rupiah dan 3 miliar rupiah. Selain usaha dan kendaraan mewah milik Tommy, dikabarkan juga kalau ia memiliki pertenangan di Selandia baru, yang menilai kurang lebih 4 juta dolar Amerika Serikat, atau setara dengan 58 miliar rupiah. Saat ini, Tommy tengah melelang asetnya, namun belum terjual. Dilansir dari detikfinance.com, ada pun asetnya dilelang negara senilai 2.425.000.000.000 rupiah, yang terdiri dari 4 aset tanah. Aset tersebut merupakan hasil sitaan yang dilakukan negara pada November 2021 lalu. Demikianlah tadi ulasan mengenai kabar dan harta kekayaan Tommy Soeharto. Yuk dukung terus channel ini dengan memecat tombol like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa! Sampai jumpa!